Petugas Bia Cukai Bandung berhasil mengamankan 5 orang kurir sabu dari negeri Tiongkok. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 509 gram metapetamin atau syabu dan 1 kilogram tembakau gorila, senilai total 1,8 miliar rupiah. Petugas Bia Cukai Bandung berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis psikotropika dan metapetamin. Dari hasil pengungkapan, petugas berhasil meringkus 5 orang tersangka jaringan internasional. Barang haram tersebut diselundupkan dari negeri Tiongkok dengan modus disembunyikan di dalam puzzle anak. Di dalam paket berisikan mainan anak tersebut, petugas menemukan sabu-sabu dengan berat 509 gram atau senilai 1 miliar rupiah lebih. Selain itu, petugas berhasil menemukan 1 kilogram tembakau gorila senilai 800 juta rupiah yang disembunyikan di dalam plastik tebal. Yang pertama adalah saat 1.005 gram tembakau gorila atau bahan baku tembakau gorila, tapi Surajar bukan berhasil laboratorium, ternyata positif adalah masuk ke rungan 1 tahun ketika. Nah atas penindakan tersebut, kemudian di dalam 14 juga ada kirimak lagi. Jumlahnya 53 gram tembakau gorila juga. Kedua kasus ini ya tanggal 1 sampai tanggal 14 kita serahkan ke teman-teman DNNP yang barat untuk dilakukan proses penelitian. Atas pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyelamatkan belasan ribu jiwa dengan keseluruhan material senilai 1,8 miliar rupiah. Kepada para tersangka, diancam pasal 102 dan 113 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati.